Intro Ya, kami jelaskan, disini Benten Panduribit dibangun pada tahun 1818 dan disini masih ada peninggalan sisa-sisa alat perang berupa disini ada tank yang dulunya untuk perang pada Jerman kalau tidak ada juga disini masih ada meriam mungkin juga disurut ini ini adalah alat untuk perang berupa meriam mungkin ini pelurunya kaliber sangat besar sekali disana pun juga ada ini juga ada dan yang kedua ini adalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini yaitu tempat pelatihan setapa tamtama TNI bagaimana keseruannya mari kita lanjutkan ke dalam let's go benteng adalah lokasi militer atau bangunan yang didirikan secara khusus sebagai tempat pertahanan benteng selalu berada di ketinggian dan berada di dekat pantai atau laut hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pemilik benteng dapat melihat rusuh yang datang dari kejauhan benteng di indonesia benteng di indonesia merupakan peninggalan dari bangsa-bangsa barat yang dulunya datang ke indonesia salah satunya yaitu benteng salah satunya yaitu benteng benteng van der wijk nama van der wijk diambil dari nama salah satu gubernur jenderal india belanda karel herman art van der wijk yang bertugas di jawa pada tahun 1893 sampai 1899 benteng van der wijk didirikan pada tahun 1818 oleh jenderal van der wijk bos dan menjadikan bangunan ini sebagai kantor POC kongsi perdagangan milik belanda kemudian benteng tersebut berubah fungsi menjadi benteng pertahanan saat belanda berperang melawang pejuang Yogyakarta Pada awal pembangunan benteng ini bernama fort kongius nama yang diambil dari pemimpin perang belanda yaitu frans david kongius yang pernah bertugas di daerah banggelen salah satu wilayah karisidenan kedu komandan frans david kongius merupakan pemimpin prajurit belanda ketika perang diponegoro berlangsung kemudian pada tahun 1856 benteng tersebut beralih menjadi sebuah sekolah khusus anak-anak dari bangsa Eropa sekolah tersebut bernama pupilan skul yaitu sekolah calon militer perubahan fungsi benteng tersebut berpengaruh pada lingkungan di sekitar benteng yaitu mulai tumbuh pemukiman militer di sekitar benteng kemudian benteng tersebut berganti nama menjadi van den wijk hingga sekarang nama tersebut berasal dari nama komandan yang saat itu memiliki karir yang cukup cemerlang untuk membungkam perlawanan rakyat Aceh benteng van den wijk ini memiliki dua lantai dengan jumlah kamar lebih dari 32 kamar kamar-kamar tersebut sangat luas dan memiliki pintu penghubung serta jendela luas benteng atas dan bawah sekitar 3606 meter persegi memiliki empat pintu masuk utama ke dalam benteng tinggi dari benteng yaitu 9,67 meter dan ditantah cerobong setinggi 3,33 meter terdapat 16 barak dengan ukuran masing-masing yaitu 7,5 x 11,32 meter saat ini benteng van den wijk dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat area bermain dan ruangan-ruangan yang terletak di depan benteng digunakan menjadi tempat bermain demikianlah sedikit ulasan cerita sejarah dari benteng van den wijk semoga bisa menambah lawasan bagi penonton semua dan kiranya bisa menjadikan referensi berlibur di akhir pekan atau di hari libur oleh penonton semua untuk datang berlibur dan bermain di benteng van den wijk dan kiranya cukup sekian dari kami Joko Jok Channel Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam sejahtera bagi kita semua semoga kita diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang melimpah amin amin ya robbal alamin dan sebagai penutup mari kita lihat bersama-sama di lantai yang paling atas yaitu terdapat kereta mini yang mengantar kita untuk melihat keindahan dari benteng van den wijk dari atas menaiki kereta mini yang bermesinkan diesel semoga penonton dapat teribur dan inilah kita akan menaiki kereta benteng van den wijk yang berada di lantai paling atas selamat menikmati 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 selamat menikmati